silahkan ya oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera buat rekan-rekan yang sudah bergabung di acara FGD perhapi hari ini sesinya sangat menarik yaitu datang dari Pak Nur Heriawan beliau nanti akan bercerita banyak tentang bagaimana mendapatkan keyakinan terkait dengan proses estimasi sumber daya dengan melakukan pendekatan basarkan geostatistik oke dan yang dipenekanannya itu adalah seberapa yakin kita terhadap spasi titik bor yang digunakan apakah sudah optimal untuk mendapatkan resource yang reliable ini menarik nih karena selama ini banyak pendekatan dan seringkali teman-teman yang melakukan estimasi sumber daya sering mengacu berdasarkan kaedah umum yang yang normatif berlaku nah dengan adanya FGD ini terutama untuk pendekatan berdasarkan dari apa di whole spacing nah kita harapkan kita bisa mendapatkan pencerahan terkait dengan apakah yang selama ini kita kerjakan itu menghasilkan sumber daya yang reliable seperti itu berikutnya sekilas singkat mengenai Pak Muhammad Turheriawan beliau merupakan pengajar di ITB di fakultas mining dan petroleum engineering yang mana memiliki background edukasi sebagai berikut yang pertama itu adalah beliau mendapatkan gelar sarjana dari jurusan eksplorasi tambang dari departemen penerbangan di ITB kemudian mendapatkan master engineering fokusnya di program applied geofisika sama di ITB juga dan kemudian mengambil postgraduate diploma yaitu mengenai geostatisik tambang ini di Paris School of Mind tempatnya Pak Matrong dan berikutnya itu adalah beliau mendapatkan dokter filosofi PhD dari Department of Environmental Science Graduate School of Science and Technology dari Universitas Kumamoto Jepang dan yang terakhir mendapatkan gelar profesional engineer dari program engineering profesional dari ITB tahun 2019 Grandas seperti itu dengan ekspertis beliau berada di geostatistik dan geomodeling ini sangat-sangat menarik oke pak itu brief singkat mengenai dari dari Pak Muhammad Terheirawan untuk lebih lengkapnya kita gak perlu lagi panjang lebar silahkan Pak Muhammad Terheirawan untuk menyajikan materi yang sangat menarik ini monggo pak baik terima kasih mas Eko atas perkenalannya pembukaannya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang buat semua ibu bapak sekalian nama saya Muhammad Terheirawan tadi udah disebutkan saat ini saya sebagai pengajar di program studi teknik pertambangan FTT MITB saya mau izin share screen langsung oke sudah bisa dilihat ya baik ya disini tadi sudah juga ada beberapa rekan-rekan Pak Lurfi ya Mas Nana ya Mas Eko dan yang lain ini banyak juga teman-teman yang beberapa sebagian besar saya kenal begitu dan mungkin kalau teman-teman sudah pernah hadir di webinar ataupun workshop saya mohon jangan bosan-bosan dengan beberapa slide yang mungkin repetisi karena itu memang apa namanya basic dasar dan harus saya selalu remind ke rekan-rekan jadi ini saya pertama terima kasih banyak ini kepada tim CPD-CPI Berapi yang telah memberikan kesempatan kepada saya hari ini untuk sharing kepada rekan-rekan CPI terutama mengenai topik tadi sudah disampaikan oleh Mas Eko jadi bagaimana kita yakin dengan spasi lubang bur bagaimana kita yakin bahwa spasi lubang bur kita itu sudah optimal untuk menghasilkan sumber daya yang tadi reliable atau yang reliable dengan confidence tertentu dengan tingkat keyakinan tertentu seperti itu jadi arahnya saya lebih banyak nanti membahas mengenai bagaimana kita melakukan pendekatan dengan keystatistik untuk mengoptimasi spasi bur kita dengan beberapa case study oke nah saya diberi waktu sampai jam 4 kalau tidak salah jadi saya sudah atur slide saya semoga kurang lebih satu jam saya paparan kemudian sisanya kita bisa diskusi oh tinggalan ini oke ini background saya tadi sudah disampaikan kemudian outline ini ada 6 disini 6 poin jadi saya pertama akan membahas mengenai introduction ini cara garis besar mengenai latar belakang geostatistik kemudian ada satu tools yang nanti akan kita pakai untuk melakukan trail spacing analisis itu ya tools dasar ini ya yang disebut dengan estimation variance konsepnya sangat sederhana kemudian mengapa kita melakukan trail spacing analisis jadi nanti kuncinya disini kemudian estimation varian ini nanti estimation varian itu bekerja untuk single block untuk untuk block single block jadi kalau kita bicara spasi board existing itu kan kita punya enggak hanya punya satu grid kita kan punya banyak bisa 100 bisa 50 lubang board grid nanti kita akan menggunakan yang namanya jadi estimation varian ini kita olah lagi menjadi global estimation varian atau biasa sebut dengan GIV untuk melakukan trail spacing analisis ini satu tools yang sangat simple yang saya kenalkan di lain di samping juga sebenarnya ada tool-tool yang lain seperti conditional simulation tapi saya tidak sampaikan disini karena waktu juga kemudian yang menarik juga adalah case study untuk data-datang tidak stasioner ini seperti apa nanti kasusnya dan bagaimana kita mengatasi secara praktis terutama kalau kita mau melakukan drill spacing analisis itu dengan data yang non-stasioner itu bagaimana dan ini kita sering jumpai juga ternyata untuk data-data kita nah karena drill spacing ini memang secara umum dipakainya di batu barah jadi saya mau nizin nanti sebagian besar case saya ambil untuk batu barah dan ada satu case untuk yang terakhir kita pakai untuk aluvial deposit positif tahun ini kita akan mencoba menggunakannya untuk nikel kita kebetulan saya ada mahasiswa yang berminat untuk ini apa mengambil tesis saya arahkan ke sana karena saya bilang untuk batu barah sudah banyak nanti kita coba untuk nikel atau untuk yang lain nantinya karena terus kami kalau di kampus itu kalau riset ya enggak mungkin saya kerja sendiri jadi harus ada mahasiswa jadi saya mengarahkan flow-nya langkah-langkahnya seperti itu dan beberapa case tadi yang saya tampilkan nanti sebagian besar dari tugas akhir dari tesis dari penelitian intinya oke baik rekan-rekan sekalian pertama ini introduction saya harap rekan-rekan tidak bosan melihat slide ini kalau saya sering kalau untuk workshop geostat ini selalu saya tampilkan di depan kenapa demikian karena kita-kita yang menggunakan geostatistik ini tentu akan berterima kasih kepada beliau dua orang gentleman yang ada di sini di foto ini yaitu Dr. Dhani Krik seorang mining engineer di South Afrika yang pertama melakukan publikasi mengenai apa namanya karakteristik statistik dari dari statistik propertis dari kadar emas yang ada di Whitewater Center goldmine di Afrika waktu itu tahun 50-an nah kemudian idenya itu dikembangkan oleh Profesor Joss Matrong yang ada di Fontainebleau Perancis di Ecole Demain beliau seorang matematisian dan ada background juga civil engineer yang jelas saya setau saya beliau bukan geologis bukan mining engineer ya beliau adalah civil dan matematik matematik ya beliau mengembangkan geostatistik tahun 60-an ya sekitar 10 tahun kemudian dan sampai sekarang kita tahu metode ini banyak dipakai secara luas ya terutama ya karena waktu itu layarnya di di logam ya emas ya selama ini ya banyaknya dipakai di logam ya di mineral nah untuk batu bara sendiri itu di kalau di Eropa sana di Eropa mana Barat tuh sekitar tahun 80-an itu baru artinya sekitar 10 tahun 15 tahun kemudian itu baru 20 tahun baru mencoba apa dipakai di coal industri di coal mining di Indonesia untuk coal memang agak terlambat karena belum banyak yang menggunakan statistik untuk coal intinya itu ya jadi kita yang di kemudian kemudian di sepertinya Pak Nurheriawan ini ya oke Mbak Wina bisa dikontak lagi Mbak Wina ya Pak Halo Pak Nurheriawan mohon maaf ya ada gangguan listrik ya 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 akhirnya saya ditering aja nih pakai HP mohon maaf saya share lagi ya tiba-tiba itu oke ya mohon maaf nah ini kembali lagi ke sini ya bahwa ya namanya tools itu saya selalu sampaikan ke temen-temen si CPI ya user sebagai user itu saya harap cukup paham ya mengenai parameter-parameter yang harus disiapkan gitu ya kalau kita hanya pakai parameter yang default itu ya enggak ada bedanya sama operator lah jadi harapannya itu jadi kalau di setiap workshop ataupun training saya sampaikan bahwa kita menyamakan persepsi mengenai parameter parameter untuk melakukan estimasi sumber daya terutama kalau kita mau menggunakan lagi statistik jadi nah kita karena masih apa ya eh intinya gistatukan luas ya perkembangannya cukup pesat ya dan kita kita selama ini katakan saja kita masih menggunakan istilahnya tradisional gistatistik ada yang mengatakan istilahnya two point gistatistik ya karena kita hanya eh apa namanya struktur spasial yang kita gunakan untuk sebagai dasar analisis ya yaitu variogram itu ya variogram itu kan dibentuk berdasarkan korelasi antara data satu dengan data yang lain yang dipisahkan oleh jarak tertentu artinya per dua titik gitu ya itu dikatakan tuh masih tradisional gitu nah sekarang kan perkembangannya sudah ada multi point gistatistik terkama ke teman-teman yang di reserve modeling dengan kompleksitas keologi tertentu itu mereka enggak cukup ya menggambarkan dengan variogram ya mungkin nanti ke depan bisa aja kita akan kesana jadikan dengan multi point gistatistik itu tidak pakai variogram lagi mereka memakai yang namanya training image jadi oke kita masih menggunakan variogram ya anyway nah eh tadi disampaikan Mas Eko di awal ya bahwa apa eh gistatistik tuh ya umumnya digunakan digunakan untuk melakukan estimasi estimasi sumber daya nah intinya apa ya bahwa gistat tuh sebenarnya melakukan pembobotan ya dia menghitung bobot ya tidak dia tidak otomatis menghitung estimate grade gitu ya atau estimate apapun tapi dia menghitung bobot dulu ya jadi disini nanti dengan constraint dia akan menghasilkan lowest possible error of estimation nah lowest possible error of estimation itu tentunya ya constraint-nya constraint teori lah ya teoretis semuanya hasil yang ada itu tergantung data kita ya kalau dasar kita variasinya cukup besar ya ya gistat akan menghasilkan lowest possible of error berdasarkan eh lowestnya itu berdasarkan variasi data kita gitu jadi jangan eran kalau duh kok ini misalnya varian error-nya besar gitu katanya lowest possible of error nah itu jadi harus jangan sampai saya salah paham ya bahwa lowest possible error RIP tentunya itu adalah constraint apa konsep ya teori teoretis tapi semuanya tergantung dengan eh apa namanya kondisi data kita gitu ya mungkin waktu profesor jasmatrong menjenerit apa mendevelop justa tuh eh sangat tahu data setnya dipakai seperti apa tapi asumsinya ya ideal gitu ideal begitu implementasinya kan sebenarnya banyak hal-hal yang menjadi dalam tanda kutip itu apa ya hambatan bukan hambatan sih sebenarnya ya itu yang harus kita selesaikan tantangan gitu ya yang harus kita selesaikan secara praktis maupun kembali ke teori-teori yang ada dan intinya ya beberapa pengapa peneliti maupun praktisi maka waktu itu kriking yang di ini dulu kan ya yang di apa detail develop dulu bahwa kriking bekerja baik untuk pol maupun logam ya metal mineral tuh dua-duanya bisa enggak ada masalah ya dan hasilnya cukup konsisten dengan eh apa actual figure nah secara definisi intinya statistik itu ini ya jadi kalau kita lihat ada tiga frase ya frase kunci atau kata kunci yaitu metode probabilistik kemudian variabel tergenal dan space function ya space function fungsi spasial ya spasial function nah probabilistik disini jelas ya bahwa ya dia ada sebuah metode untuk memprediksi sesuatu ya dengan dilengkapi dengan sebuah apa namanya uncertainty ya error gitu ya beda dengan metode deterministik misalnya rekan-rekan mungkin sering yang pakai inverse distance miras point kemudian apalagi ya moving average itu kan deterministik ya jadi apapun hasilnya disitu ya misalnya kita mengestimasi kadar di grid atau blog dengan yang tadi yang saya sebutkan deterministik ya nilainya tertentu kita misalnya 10 gram per ton aku ya berapa perkiraan errornya yang enggak tahu karena memang metode deterministik itu memang tidak didesain untuk menghasilkan answer 20 nanti berapa tingkat faktor errornya baru tahu setelah dilakukan rekonsiliasikan begitu melalui apa grid kontrol nah kalau geostatistik itu memang dari awal sudah diset oleh Pak Matrong metode ini dilengkapi dengan sebuah tools ya misalnya kriking itu dilengkapi dengan kriking varian ya jadi kalau kita ngeran apa estimate apa resource estimate atau grid estimate dengan kriking ya akan muncul dua kolom hasilnya ya estimate value dan kriking varian seperti itu kriking varian tuh yang digunakan untuk mengukur eh apa tingkat error ya untuk mengestimasi error atau varian nah kemudian ya direct variable regional dan spasial functionnya sebenarnya yang apa sih variable regional ya ya variable regional itu dicirikan oleh ya yang jelas dia punya nilai tertentu berlokasi di suatu tempat sampai itu 2D maupun 3D dan yang jelas dia memiliki ciri yaitu ada apa ketergantungan ya dengan satu titik dengan titik yang lain jadi ada semacam spasial correlation antara satu titik dengan titik yang lain ada kemiripan ya antara satu dengan yang lain jadi ada hubungan seperti itu ya umumnya itu itu digambarkan kalau kita punya data bor ya itu makin kita ngebor makin deket itu makin mirip makin jauh makin tidak mirip itu adalah ciri sebuah variable regional dan itu yang namanya spasial function atau space function jadi kalau di sini dikatakan regional variable yang menunjuk atau memiliki fungsi spasial tertentu itu sebuah apa ya sebuah Oh menguatkan sebenarnya ya sebenarnya dengan regulasi para beda cukup bahwa itu cirinya dia memiliki fungsi spasial tertentu tapi ini ini istilahnya ya ada menyangatkan lah gitu ya kalau diberi bahasa mungkin hiperbola atau apa ya jadi dia ada Oh seperti itulah ya ditekankan artinya apa-apa kalau kita punya data yang acak ya tidak ada hubungan satu sama lain ya sebenarnya itu bukan sebuah para beda regional karena tidak ada jiri seperti itu ya sehingga biostatistik ya ya enggak cocok dipakai seperti itu ya karena definisinya sudah seperti oke nah ini ya jadi kalau kita masih di tadi atau jenis statistik atau tupuan statistik yang modal kita adalah variogram untuk menggambarkan struktur spasial dari sebuah para beda regional ini ini saya bergambarkan tiga variogram yang ekstrim ya ekstrim ya apa ekstrim tuh bedalah ya dan kita lihat ya satu persatu mungkin yang umum kita lihat seperti ini ya kita punya variogram yang kita katakan cukup apa stasioner ya artinya bahwa tetanya itu cukup kontinu ya kemudian dia memiliki range ya ya range tertentu di sini ya kita bisa fitting kirinya apa variogram itu naik ya kemudian dia relatif stabil mendekati garis varian cuman agak-agak lebih tinggi lah ke ini garis variannya kan jadi seperti itu sehingga kita bisa dapatkan misalnya sambung menggunakan dua struktur ya nested ini struktur satu daerah pengaruhnya 500 meter struktur dua itu 1500 sehingga kira-kira ya kita dikatakan antara jadi satu titik bor dengan titik bor yang lain itu kalau jaraknya 500-1500 tuh mereka masih memiliki kemiripan gitu ya kemiripan nilai ya jadi nilainya enggak menurut masih dibawah varian dengan data varian populasi dia ininya ya simpangan ya kira-kira begitu membacanya karena ini memang kita harapkan ya dengan data seperti ini nah kita eh ya bisa melakukan apa saja itu lemar ya kita kan tadi ya bermain yang statistik linier istilahnya jadi nanti kalau kita ingin melakukan dirilu spacing yang analisis yang modal variannya harus punya range seperti ini ya Oh tidak bisa kita misalnya varian seperti ini ya dia itu berfruktuasi nek turun-nek turun di sekitar varian populasinya ya Nah ini kita sebut random datanya ya rencet berapa kalau seperti ini mendekati nol dia tidak memiliki dari range ya artinya kalau varian kita seperti ini kita mau ngebor sedekat apapun data tidak pernah mirip ya data nggak pernah mirip ini jangan sebut dengan ya istilahnya pionaget efek ya ya kalau udah seperti ini ya justah disangkat tangan dong ya enggak bisa karena DVD finish by definition tadi dia eh aplikasi ada apa-apa untuk variable regional yang memiliki fungsi spasial tertentu ini enggak ada ya daerah pengaruhnya nol kalau ini mah ada kan tadi nah itu ya Nah nanti seperti ini gimana mengatasnya ya tadi kembali kita ke metode deterministik sebenarnya dan itu kalau seperti ini disarankan kita menggunakan kalau saya yang menyarankan menggunakan moving average ya moving average itu rata-rata bergerak ya bagaimana kalau persistensi misalnya ya persistensi investisten itu kan masih memiliki apa mempertimbangkan jarak bener ya ya investis tentukan seperjarak ya seperjarak kalau square itu ya Pak IDS yang tuh seperjarak kuadrat gitu nah sebenarnya kalau random data ya daerah pengaruhnya nol ya apapun metode yang dipakai yang masih memberituhkan jarak itu enggak fair ya kurang inilah ya apa namanya kurang pas lah kurang cocok karena itu tadi investis tentukan masih bekerja apa namanya dengan dengan jarak kalau sampel jaraknya dekat dengan grid atau blog yang diestimasi lebih dekat ya misalnya jaraknya dia bobotnya lebih besar lebih jauh lebih kecil gitu sementara kan disini tadi saya katakan mau ngebor sedekat apapun enggak pernah mirip ya artinya investis tentunya enggak enggak ini gitu ya enggak bisa juga terpikir poin gimana poin sebenarnya enggak enggak bisa ya kurang cocok karena nirpoin kan yang paling dekat ya ini yang paling dekat juga enggak mirip ya gitu Nah kalau moving average itu lebih fair ya mau jauh mau dekat itu sampel itu bobotnya sama ya misalnya kita dan satu searching itu ada 10 sampel ya semuanya bobotnya sepersepuluh mau dekat ke blog atau titik ya atau greeting mau jauh jauh sama bobotnya Nah itu maksud saya ya seperti itu jadi moving average simple ya Jadi kalau kita bicara moving average ya kembali ke statistik sebenarnya itu kandanya merata-ratakan saja jadi apa memberikan bobot yang sama katanya nah ada lagi yang seperti ini seperti ini kalau kita lihat dia ini ini yang tidak ada tidak stasioner ya kalau dia stasioner itu kebelikannya daerah pengaruhnya tak teringgah ya tak teringgah karena apa karena karena nilai data itu berubah terus ya misalnya yang nanti yang akan saya jelaskan di sana misalnya kalau teman-teman yang di Batu Baraya sulfur misalnya kandungan sulfur kita itu misalnya semakin ke arah timur itu ya atau kemanapun lah ya itu semakin tinggi atau ketebalan Batu Baraya semakin ke arah timur misalnya semakin tipis itu yang disebut dengan tidak stasioner ya kalau seperti itu daerah pengaruhnya seperti apa ya tak teringgah daerah pengaruhnya kenapa tak teringgah ya karena berubah terus dia ya makin kecil atau makin besar tuh kan enggak pernah mirip ya dia berubah terus ya sehingga tak teringgah nah ini juga kendala ya rekan-rekan ya non-stasioner ini karena kalau kita mau melakukan eh tadi artinya didul spasing analisis kita akan dasarnya masih eh ya kita menggunakan estimation varian ya itu dasarnya masih variogram yang seperti ini yang memiliki range kalau ternyata teringgah terus gimana gitu kita menentukan lain ini nanti saya akan cerita ya beberapa apa namanya practical solution lah ya untuk mengatasi seperti ini dan ternyata saya diskusi dengan teman-teman di industri itu ya ternyata banyak juga ya data-data yang tidak stasioner ya Oke ini ya ini sangat-sangat penting eh apa namanya filosofinya nah ini ada sedikit eh review mengenai aplikasi geostasis di call tadi saya sampaikan bahwa memang calling terlambat menggunakan geostat ya karena ya ya seperti di kita-gita-gita lah ya sama waktu itu kepala call mining di Eropa sana tahun 80-an tuh mengatakan bahwa nah batubara itu kan apa namanya ya simpel gitu ya ketebalannya ya cukup seragam gitu ya ngapain pakai susah-susah pakai statistik ya pakai poligonal aja cukup tuh ya isok ya kalau kita bicara geometri ini mungkin nggak ada masalah ya dengan metode yang konvensional seperti mau apa poligonal atau yang lain ya jadi itu ya alasannya seperti itu tapi tetapinya ini ya pada saat kita bicara faktor kualitas ya 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 karena kebetulan di batubara ini kan faktor kualitasnya kan banyak ya banyak ya di sana ya banyak ada total moisture internal moisture es konten kalorifik value total sulfur dan lain-lain ya paling nggak itu ya jadi kadang-kadang ada yang variasi cukup besar dan itu susah diprediksi kalau kita menggunakan metode yang konvensional semacam poligon sangat beresiko ya intinya itu jadi pada saat industri itu melihat variasi kualitas yang cukup besar dan di sini butuh metode yang lebih mengapa namanya ya lebih menghasilkan estimasi yang lebih akurat seperti itu paling enggak dilengkapi dengan uncertainty intinya itu ya kalau di sini kemudian ini Ibu Armstrong ini salah satu muridnya Profesor Joss Matrong yang memang mengembangkan pemakaian geostatistik itu untuk batubara yang pertama kali tahun 80-an Oke nah ini kita akan banyak nanti diskusi mengenai drill spacing analisis ya dengan pendekatan tadi varian estimation atau global estimation area Nah kita masuk ke bagian dua yaitu konsep on estimation varian jadi idenya simpel itinya simpel jadi seperti ini kalau kita lihat kalau kita punya lubang bor disini ya punya lubang bor kemudian kita punya blog ya atau grid size ya tertentu sebut saja berapa ya yang agak besar ya misalnya 50-50 atau 100-100 gitu ya dan grid size itu nanti menjerminkan sebenarnya spacing ya spacing karena itu adalah apa daerah pengaruh dari titik satu lubang bor ini nah jadi ini sederhana saja kalau kita punya nilai apa kualitas atau kadar ya dari sampel lubang bor ini ya disebut saja volumenya V kecil ya ini ini nilainya coba di extension kan ya coba saya pakai anotet sedikit ya nilai dari V kecil ini akan di extension kan ya ke seluruh bagian dari blok V besar ya yang ukurannya tentunya besar cukup besar ya sesuatu dengan ukuran grid atau spasibur nah kalau seperti ini ini sebenarnya konsep poligonal ya poligonal atau beberapa ada mengatakan simple reserve poligonal ya karena satu data satu sampel itu mewakili sebuah grid dengan ukuran tertentu sesuai dengan daerah pengaruh ya ya seperti itu nah disini ZV kecil ya ada nilai jadi kadar atau kualitas di V kecil ini sebut saja ZV kecil nah dia digunakan untuk mengestimasi ZV besar ya nanti ZV besar pada nilai estimasi di seluruh blok V seperti itu ya ini nilainya gimana ya dia sama persis dan cuman satu kok ya dia sama persis misalnya disini 10 gram per ton au ya tentunya estimate au di blok V besar nih ya 10 gram per ton au ya Nah apakah itu sama dengan true nah yang tertutupi kalau saya pakai bintang itu kan estimate ya Nah ini true Apakah sama dengan true ya ya true Nah itu ya eh Nah kita nggak tahu ya selama blok ini belum ditambang atau belum ada grade control ya di sini kita nggak akan tahu trunya ya true itu taunya setelah ada sorry setelah ada produksi atau itu rekonsiliasi dengan geret kontrol ya Nah ini kan tanda tanya ini ya tanda tanya Apakah estimate sama dengan true tanda tanya kita nggak tahu selama belum ada produksi data produksi Nah karena tanda tanya itu muncullah apa yang sebut dengan nanti sebut dengan varian ya Sigma kwadrat eh ya itu varian of error jadi berapa sih kalau kalau ZV kecil ini nilai di sampel ini kita anggap mewakili V besar itu varian errornya atau varian estimasinya berapa Nah itu itu yang akan nanti apa namanya dipakai untuk kira-kira nanti seberapa jauh sih apa jatuhnya true value itu eh berdasarkan ini gitu loh data ini nah kira-kira begitu itu yang sebut dengan estimation varian ini ya atau varian estimasi atau sebut juga varian of error ya karena kita enggak tahu errornya ya jadi variannya yang kita hitung ya kita kita estimate ya kalau error 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 tuh kita enggak tahu selama belum ada produksi dia kalau dada produksi Nah itu yang sudah kita katakan actual figure itu ya itu tapi ada yang bilang sebenarnya produksi itu belum aktual itu ya yang aktual itu disana tuh di mil katanya ya karena mil itu sudah mengapa apa ada pengecilan ukuran dan ya seterusnya nah artinya kadar yang sebenarnya itu ya di mil itu ya bukan yang ada di plushole ya tepung yang dari produksi ada yang bilang begitu ya oke nah ini ya jadi pengertian estimation varian tuh seperti itu tadi nah ini kan single sampel bagaimana kalau kita bicara banyak data seperti ini nah nanti kalau seperti ini kan kita membuat apa polikon lah seperti ini misalnya ya polikon dan disini masing-masing data sampel itu akan mewakili apa akan bukan mewakili ya digunakan untuk mengekstimasi rata-rata kualitas dokader di setiap daerah pengaruhnya yaitu polikon-polikon ini seperti itu nah bagaimana nilai-nilai estimasinya Nah kalau seperti ini pakai pembobotan ya jadi karena nih apa luas daerah pengaruhnya beda-beda ya pakai bobot nih Lambda I kali ZXI ya Sigma Nah apakah sama dengan ZV ini kan trunya ya Nah belum tahu ya tanda tanya seperti ini nanti didekati dengan eh apa jatuhnya peluang jatuhnya true value itu dari estimate value itu di didekati dengan estimation varian kira-kira begitu ya rekan-rekan karena tadi kita baca error ya error itu kan sebenarnya estimate selisih antara estimate dan true ya selesai estimate dan true ya seperti ini ya ZV kecil estimate ini ZV besar trunya kan belum tahu ya selama belum ada data produksi atau data rekonsiliasi ya atau ya intinya itu sehingga apa yang kita bisa hitung atau kita ya hitung adalah secara teoretis adalah extension varian nah sebenarnya extension varian itu adalah error varian atau deviasi ya yaitu varian of error disini nanti tadi udah saya tulis di depan itu apa notasnya adalah Sigma e-kwadrat error ya Nah menurut Pak Matron tahun 71 ya eh parana vero tuh dapat didekati dengan persamaan ini ya nanti kalau ada yang ini dari mana ya selesai nanti kita coba cari ya tapi saya berharap di semuanya ya udah percaya saja sama Pak Matron yang tahun 71 tuh sudah meneliti itu dan kita pakai itu ya Nah ini ini jadi kalau kita lihat apa-apa yang ada di sini notasinya gamma ya gamma-gamber dan V gamenya pariogram ya intinya apa bahwa varian of estimation atau varian of error itu adalah fungsi dari variogram nah jadi sangat tergantung dengan model variogram yang kita punya ya artinya kalau pariogramnya tuh ya mesti stasioner begitu sudah tidak punya seal punya range nah ini pakai gamma ini sebenarnya varian rata-rata jadi pengertiannya seperti ini sih jadi kalau ini ada blok V kecil blok V besar blok V kecil sudah diketahui kadarnya ya kemudian ingin di estimate di estimasikan ke V besar ya maka variogram rata-rata itu sangat tergantung dengan kita sebut titik jadi kalau berupa blok kita diskretisasi ya kita kasih not kita kasih titik dengan jumlah tertentu kemudian kita hitung ya jarak dari titik atau nut di V kecil ke V besar ya jaraknya seperti berapa nah itu nanti dimasukkan ke persamaan pariogram yang sudah kita punya kemudian di rata-rata yaitu ketemu variogram rata-rata V kecil terhadap V besar dan seterusnya ya kalau V besar-v besar berarti titik ditutup yang ada di V besar saja kalau V kecil-v kecil di sini yang di V kecil seperti itu nah selama kita punya eh hasil fitting variogram persamaan yang bisa spherical ya dengan negatif efek sekian sil sekian range sekian itu cukup kita bisa menghitung ini dengan mudah ya nanti saya tunjukkan ada satu nomogram yang bisa kita manfaatkan intinya itu ya jadi sekali lagi ini sampel S ini di ekstensikan ke blok V ya jadi prinsip poligonal atau ada sebagian yang menyebutkan simpel resep ini apa eh sigma e2 itu yang merepresentikan error varian yang terjadi untuk proses seperti ini ya nah ini beda ya dengan proses kriking ya rekan-rekan kalau teman-teman sudah pernah belajar kriking konsepnya kan bukan seperti ini ya kriking yang itu kan satu blok ini diestimasi menggunakan titik-titik data baik yang di dalam maupun yang di luar kan dengan sersing rajis tertentu itu berapa nanti eh mirip-mirip inversis telah ya tapi eh berhitungan bobotnya dia menggunakan variogram kalau inversiskan hanya jarak ya seperti jarak ini beda ya Jadi ini hanya memanfaatkan satu titik satu grid nah nanti drill spacing analisis bekerja seperti itu ya Jadi kalau kita anggap nilai di satu lubang por itu diestimasikan untuk menil apa merepresentasikan gridnya ya grid size-nya yaitu drill spacing nya nah itu seperti apa error variannya nanti kita kan hanya satu titik kan kita punya banyak titik jadi nanti ada yang selain-selain global estimation jenis-selain global error varian kira-kira begitu ya nah nah ini ini kita bisa manfaatkan nomogram ini ini sudah dibuat oleh Pak Matrong dan tim jadi kalau kita punya variogram ya dengan model c0 tertentu c tertentu nilai range tertentu dan kita punya grid ya apakah itu square atau rectangle granular seperti ini apa pola pemburannya pola samplingnya kita tinggal masukkan saja ke sini ya dimensinya berapa grid ini H ini L ini L nih H tinggal H per A L per A ya berapa nanti ketemu di mana gitu ya nanti tinggal di interpolasi saja kalau enggak pasti kurva nah nilai-nilai ini ya grafik yang jumlah ini nilai-nilai ini adalah nilai estimation varian tinggal nanti kalau variogram kita c2 naget sil esil ya silnya tidak satu ya dikalikan dengan nilai sil kita ditambah jenol ya jadi seperti itu kalau jenolnya nolnya tambah jenol karena ini nombor ini bekerja untuk jen naik efeknya nol dan silnya satu itu aja ya ini juga seperti ini kalau kita lihat ya ini ada dua grafik nah ada sigma-e-2-1 kwadrat ya kalau sigma-e-2 kwadrat itu yang ini ya yang skenario kritnya di 4 4 4 lubang bor ya di di tepi dibandingkan dengan satu lubang bor di tengah ini kelihatan bahwa ini lebih bagus karena lebih lebih rendah ini ya nilainya lebih rendah untuk untuk dimensi yang sama grid yang sama H per A yang saya misalnya nih H peranya ya nol itu rencari pariogram ya itu dimensi ini kritik ya get size bisa 0,5 gitu kita lihat dia menghasilkan varian estimasi yang lebih rendah dibandingkan ini ya artinya skenario apa pola per dengan 4 di tepi ini lebih jauh lebih bagus untuk menurunkan varian of error atau meningkatkan akurasi daripada satu titik berdita kira-kira gitu ya di grafik ini jadi nanti tinggal dimensinya berkara ini square kan sama ya panjang lebarnya dimaksudkan ke sini misalnya 0,1 gitu ya di titik tengah ini ketemu misalnya 0,4 ini adalah nilai estimation varian tadi yang ini sigma ini kwadrat ya cma kwadrat tinggal nanti kalikan c tambah jenol kalau program kita tidak jenya tidak satu dan channelnya tidak nol ya jadi jitu sil varian channel itu lagi varian dan ini khusus untuk spherical ya untuk model yang lain kalau kita punya exponential nanti beda lagi ininya karena nomogramnya gaussian beda lagi ya tapi memang yang paling umum adalah spherical oke nah mengapa drill hole spacing analisis di awal dasar sampaikan intinya bahwa kategori sumber daya atau klasifikasi sumber daya kita itu kan dasarnya adalah data ya data yang digambarkan oleh lubang bor dengan spasi tertentu nah intinya nanti dengan teknik ini pendekatan ini kita akan mengevaluasi eh dengan existing data yang ada ya karena varogramnya akan berdasarkan existing data ya itu akan kita pakai untuk menghitung varian estimasi tadi eh berapa sih sebenarnya varian of error yang dihasilkan itu ya dengan 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 existing drill yang ada nah apakah dengan eh keden tertentu itu sudah terukur ya atau belum apakah dia masuk ke mission indicated atau info Nah kalau belum misalnya info gitu ya berarti kan kurang rapat kan itu butuh berapa supaya misal ya jadi butuh di apa dikecilkan gripnya ya spacingnya itu berapa tanpa kita harus ngebor dulu nggak usah ya dengan dengan nanti dengan teknik ini kita bisa mengevaluasi sebenarnya bor yang optimum tuh berapa itu oke ya dan ini tentunya ini ya yang tadi ya yang jadi judul workshop kita ini adalah seberapa yakin bahwa spasi bor kita itu sudah optimal ya untuk sumber daya dan confident tertentu yang nanti ini confident ikan arahnya nanti ke mission indicated dan info nah oke dari tadi ya dari nomogram tadi membaca nomogram tadi kita bisa menghitung yang namanya global estimation varian gv ya Nah di sini prinsipnya adalah eh ini mudah saja ya kalau kita selama ini kan kita kolabor kan tertentu ya kolabor tertentu tadi ada yang square ada yang rectangular ada yang mungkin triangular gitu ya cuman triangular nomogramnya enggak ada itu ya harus dihitung sendiri ya nah intinya bahwa global estimation varian itu kalau sigma e tadi yang yang dari nomogram tuh ini tadi itu adalah varian simasi untuk satu single block ini nah kalau kita punya di lokasi kita punya banyak data bor yang misalnya 100 ya Nah maka ini dibagi dengan kalau menghasilkan global estimation varian itu ini harus dibagi dengan apa tadi eh sejumlah lubang bor yang meng-cover area kita 50 atau 100 ya yang dibagi dengan spasi tertentu tadi nah ini ketemu ini nah nilai ini nanti ini kan masih varian nah kita ingin menghitung dari deviasi ya di akar pangkat dua kemudian di sini dikalikan dua kenapa kali dua karena di sini ada asumsi bahwa nanti biasanya confident yang dipakai tuh 95 antara 90 95 persen lah ya ya untuk untuk asumsi awal eh nah dibagi dengan nilai min min dari statistik data kita ya misalnya kita menghitung ini larinya ke global relatif error nanti ya tergantung kita kita mau menghitung apa global estimation varian untuk apa apakah untuk bisa dibatuh bara untuk simpikness atau untuk as content untuk total sumber dan lain-lain maka min ini sangat tergantung dengan variabel kit yang kita mau hitung kali 100% tentunya nah dari sini nanti nilai ini ya global relatif error itu nah kita baru bisa mengaitkan dengan nanti 3-hole spacing yang yang ada misalnya existing dulu lah yang 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 paling kita akan yang yang existing ya Nah kita bisa evaluasi intinya begitu ya ah di sini ada-ada rujukan nih ya misal sambil contoh dari COVID-19 Council of New South Wales and Queensland Mining Council 2003 mereka seperti ini ya jadi eh mirip dengan di kita ya SNI yang ini ya 2015 25015 yang terbaru 2019 ada drill spacing untuk pol ya di sana yang mereka tentukan di Australia itu terkama di sini eh tapi di sini ada informasi tambahan bahwa ada global relatif error yang yang disyaratkan ininya jadi kalau misal itu ya mungkin ini apa ya improvement dari sini ya jadi kalau spasi kurang dari 500 meter yaitu misal dan diharapkan global errornya kurang dari 10% ya dan seterusnya ya di sini ada konten seperti itu ini dari mana dari sini itu ya dengan asumsi konten level 95 90-95 persen ya Kenapa pakai ini ya ya asumsinya distribusi error tuh normal ya nah distribusi error normal nah kita menggunakan yang kita hitungkan variannya ya standar deviasi error seperti itu oke ya jadi beda nanti kalau ini 90 persen pengalinya ini jadi 1,6 ya kalau 95 90 1,9 tapi dibelagihan jadi gua kalau tanpa angka ini ini gimana ya tanpa angka 2 artinya satu kali itu nah konten level kita hanya 70 persen atau 68 persen tentu rendah ya yang biasa dipakai 90-95 oke nah ini kita yang kita punya eh kenapa di Australia hanya satu enggak ada ini nah mungkin di sana karena geologi kondisi geologinya tidak sekolah tidak bervariasi seperti sini ya dan sana akan sangat besar karena kontinen kalau kita jukungannya dah karena kepulauan ya jadi enggak terlalu besar apa apalagi banyak struktur ya ini saya kira ini sudah cukup ya relevan ya hanya masalah ini ya teman-teman nih nanti kalau dengan jurnal spesialis dengan pendekatan jurnal spesialis dengan ini sebenarnya kita bisa evaluasi ya apakah yang di eh apa namanya yang setiap di SNI ini kita seperti apa dengan dari kita itu loh lebih besar atau lebih kecil nah itu tapi saya evaluasi ya oke nanti saya tunjukkan contoh yang di Australia juga nah ya ini jadi kembali tadi kembali lagi ke masalah apa namanya eh tadi ya masalah ini n ini ya ini sangat-sangat pentingnya n ini menunjukkan jumlah grid yang meng-cover area kita ya ada kita ya biasanya sih kita ya pokoknya kita punya coverage ya sekian nektar ya sekian kilo kari sekian kilo misalnya ya udah itu kita pakai ada berapa lubang pur disana ya Nah nanti kalau kita set bisa existing eh berapa existing space space existing misalnya 500 meter ya ada berapa lubang pur disana ini n itu kita balasin 500 meter nah misalnya kita menurut pendekatan bulan ini itu belum misalnya ya Nah kita coba per dekat misalnya ke 300 meter nah kalau 300 meter kan lebih banyak ya nnya betul ya nnya lebih banyak ini akan lebih kecil betul nggak ini akan lebih kecil nah seperti itu nanti sampai concernnya misalnya eh misalnya ya minimal 10% emak maksimum ya 10% itu itu butuh n berapa n berapa n berapa itu nanti lahirnya ke spasi berapa gitu ya karena daerah kita kan fix Nah ini ada contoh dari jovaryans ya eh ya satu vendornya software statistik ya yang saya kira paling-paling yang setelah paling powerful ya softwarenya ini ya eh dia menggunakan n tadi ya n ini itu ini ya coverit untuk untuk area dengan target produksi tertentu nah misalnya target diambil contoh ini satu tahun dua tahun lima tahun dan 10 tahun ya kita tahu lah ya berarti kalau target eh apa lo luas ya coverit area dengan target 10 tahun tuh pasti lebih besar ya dibandingkan dengan target lima tahun produksi dua tahun produksi apalagi satu tahun produksi gitu yang yang paling kecil nah artinya apa bahwa jumlah n ini nanti ya untuk area target satu tahun produksi dua tahun lima tahun 10 tahun tuh kan makin makin kesini makin membesar ya karena makin apa makin luas nah karena makin luas itu nnya dengan 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 kerapat asumsi kerapatan yang sama ya nnya kan makin besar karena makin banyak datang seperti itu kalau makin besar nnya ya otomatis global relatif RR akan semakin kecil betul nah ini ini dibuktikan nih negara-negara bisa lihat ini contoh hasil perhitungan untuk es konten ya meskonten di sana di kalau ngasih di Bowen Basin di Queensland ya eh bisa dilihat disini empat tahun tadi eh bukan empat tahun empat skenario ya lokasi apa coverage area ya 10 tahun paling rendah disini ya tadi karena berapa nnya dia besar ya sehingga ini kecil satu tahun paling besar karena nnya kecil sehingga global global estimation precision atau apa tadi errornya dia besar itu nah sebagai contoh nih untuk target area dengan target dua tahun produksi ya tentunya luasannya tertentu nah berapa eh spasibur untuk mendapatkan data misret kita tinggal ini saja kan tadi kalau melihat ke sini kan 10% kan nah 10% kita lihat lihat dan sini kita tarik ke bawah nah ini sekitar diangka 900 nah berarti apa artinya bahwa untuk target area untuk dua tahun produksi ya itu butuh spasibur maksimum berapa 900 meter maksimum ya karena disini ya untuk mendapatkan misret gitu ya gimana kalau mau lebih rapat misalnya 500 ya boleh saja tentu ya akan maksimum 200 kalau mau 500 kenapa enggak jauh lebih baik ya begitu ya kayaknya kalau lebih besarlah itu tidak tidak direkomendasikan gitu ya Nah itu contohnya ya gimana dengan eh ini dengan yang satu tahun produksi kalau satuan kita lihat sini kita tarik nah butuh 700 butuh lebih rapat karena daerahnya lebih kecil ya dan seterusnya kalau untuk lima tahun produksi disini ketemu di 1150 kalau yang 10 tahun mungkin kita extrapolasi ke sini ya mungkin di 1250 mungkin ya gitu kira-kira nah nah ini contoh untuk yang lain untuk yang dua tahun ya ini ya eh dengan variabel thickness rohs2 yang ini tadi ya 900 dan wos es posisnya yang yang dia sudah dicuci kalau udah dicuci ya lebih apa ya ya variasi abunya ya lebih lebih omogen ya lebih seragam maka disini apa optimum drillnya lebih lebar apalagi thickness nih ya jadi sampai 22.000 meter gitu ya Nah itu jadi minimal yang dipilih ya biasanya paling kecil ya 900 kalau kita ngebur 900 misret ya otomatis mewakili thickness dan wos es tapi kalau kita lebih lebar kan yang kecil nggak terwakili gitu kira-kira oke ya itu kemudian eh selanjutkan nah ini ada satu ya dari buan strong ya dengan pendekatan sama persis ya eh dia menggunakan pola yang berbeda triangular dan square ya untuk thickness dan sulfur dan kelihatan bahwa triangular lebih 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 kecil ya kalau dilihat ya dibandingkan eh square ya yaitu jelas karena untuk eh apa untuk luasan yang sama itu biasanya triangular tuh lubang purnya lebih banyak mestinya ya dibandingkan yang square nah kemudian kalau dia ingin thickness disini misret ya dia butuh paling enggak berapa ini berapa ini ini skillnya ini lock lock ini ya ya mungkin 30 ya mungkin ya paling enggak 30 30 bang burung sulfur gimana sulfur masih jauh nih ya karena farasnya mungkin tinggi aja dia menurut butuh berapa ini 100 ya mungkin ya seperti itu nah disini ditekankan oleh Ibu Armstrong ya bahwa seringkali kita misleading yang terkait dengan optimal drilling grid itu ya bahwa eh yang benar adalah apa yang optimal untuk satu variabel belum tentu optimal untuk variabel yang lain seperti ini misalnya ini dengan 30 lubang burung untuk thickness sudah optimal menghasilkan mission tapi untuk sulfur belum nah itu kemudian yang kedua masalah size masalah spacing kalau ini kan dia pakai number ya jadi apa yang optimal untuk satu spacing tertentu ya untuk dan spacing lo area luasan area itu belum tentu untuk area yang lain ini kita lihat seperti apa seperti ini tapi itu ya ini kan beda-beda eh kapal area nya ya jadi 900 tuh optimum untuk untuk area yang dua tahun tanproduksi tapi belum untuk belum tentu untuk satu tanproduksi ini butuh 700 itu ya itu yang dimasukkan poin kedua nah kemudian nah ini sama juga ya tadi si Bu ini Armstrong mencoba membuat apa area size of area yang berbeda ya untuk setiap skenario jadi 50 km persegi 100-200 dan kelihatan di sini bahwa yang 50 lebih rendah ya karena kan dengan jumlah lubang bur yang sama 50 ini pasti lebih rapat ya dibandingkan dengan eh apa yang 100 ataupun 200 maka dia lebih rendah tapi kelihatannya dia 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 mengatakan tidak tidak signifikan lah karena masih seperti ini berdekatan ya yang signifikan ini sebenarnya apa number of drilling kita lihat sangat sedikit kan turunnya tuh ini banget drastis banget sehingga beliau mengatakan ya sebenarnya untuk yang eh mempengaruhi menentukan akurasi dari resource estimate itu total number of drill dan bukan grid saya salah menurut dia ya karena seperti ini kasusnya dan yang kedua adalah tentunya apa namanya ini adalah vareogram ya Indonesia indonesia para belakang dari tadi tuh variasi data ya ini lari ke vareogram nah ini ada pendekatan lain dari sakyan sarkar di India kalau tadi Australia banyak di Bowen Basin yang mereka ini di India di India tengah Salopat daerah mana ada publikasinya nah dia menggunakan gigi varian ya jadi dia skenario seperti ini beda-beda dengan tadi ya dia membuat skenario daerah penelitiannya ini satu kilo kali satu kilo yang pertama dia juga coba buat skenario pertama adalah spasi 600 kali 600 hanya empat lubang bor muda dikecilkan jadi 400 kali 400 dan seterusnya kemudian dilakukan perhitungan kriking varian ya tentunya melalui proses kriking estimation ya kriking varian dan disini kriking varian itu bisa diterjemahkan jadi relative error juga ya eh kemudian dia dengan confident tertentu tentunya dan disini dia plot ya eh relative error itu terhadap apa ini ya ada empat-empat parameter kualitasnya ada thickness es volatil meter dan moisture kalau dilihat yang sekitar volatil meter paling rendah ya ininya ya relative errornya kemudian yang paling tinggi ini ini ternyata di moisture dan dari sini si Saken Sargen menyimpulkan bahwa spasi 300 itu optimum untuk untuk apa namanya untuk daerah dia gitu dan dia ada beberapa sim juga kalau di papernya cuman di sini hanya satu sim utama yang saya tunjukkan ya Kenapa 300 jadi lihat penurunan dari relative error itu dari 400-300 tidak sesingifikan dari 300-300 ke-200 tidak sesingifikan 400-300 jadi slopnya itu sudah melelande begitu ya melelande makanya dia simpulkan 300 yang optimum mini kelihatannya ini pendekatan yang lain-lain nah eh masih menggunakan global estimation varian ini ada paper yang menarik dari tolet all dia menggunakan melakukan studi dengan beberapa lokasi tambang itu ya lokasi tambang ini di Australia mungkin teman-teman ada yang kenal ya Nah tadi ya dasarnya tadi eh 10% indikator 20% plus-minus ya ada info 50% olget line ini ya udah dipasang sini jadi 500 ribu dan 4000 nah dia coba dengan pendekatan global estimation varian itu seperti ini ya untuk masing-masing misur diket dan info dihadapkan dengan kolket line ya Nah gimana hasilnya tentunya ini kan eh dari existing lubang bur yang yang ada di sana ya Oh sorry ya enggak ada di tempat yang yang optimum untuk masing-masing misur diketinnya ya Nah kesimpulannya kenapa dari dari penelitian ini bahwa yang misur dikatakan guideline ini terlalu sempit ya terlalu tepat ketanya ya karena hampir sebagian besar ditambang-tambang di Australia itu misalnya itu butuh spasibur lebih lebih lebar dari 500 gitu loh ya bisa-bisa lebih lebar seribu kan butuh bisa lebih lebar dari 500 kalau disini effortnya itu mungkin di berapa ya 700an kali ya terdiri 250 itu effortnya ya itu termasuk juga yang indikator ya menurut dia ini ya peneliti penulis ini ya indikatornya juga get lainnya terlalu ketat ya dipasang 1000 padahal ditambang-tambang ini dia eh berapa ini effortnya mungkin 1200 atau sudah 50 Nah itu ya ini kan untuk mengevaluasi juga ya polket lainnya bagaimana import nah sebaliknya ya input yang dipasang ini terlalu lebar ya 4000 padahal rata-rata mungkin disini eh 2500 mungkin ya seperti itu ya jadi itu kesimpulannya misur dan indikatornya terlalu ketat kolket lainnya sementara input itu terlalu lebar nah ini juga menarik ya kalau ada studi seperti ini untuk mengevaluasi ke ini nah apalagi kita punya simple mode dan komplek ini variabelnya jadi banyak ya itu ya menarik kalau kalau ada studi ke arah sana ya mungkin kita ini tambang-tambang di Indonesia informasinya banyak ya nah ini kalau mereka kan di nama-nama tambang ya kalau kita mungkin informasi ya di sini karena kompleks keologi itu dia formasi biasanya fungsi dari informasi ya oke nah ini ada satu contoh nih dari kristal barito besin ya untuk PITX SIM A kondisi geologi simple to moderate nah disini untuk global estimation varian thickness S konten dan sulfur total sulfur ini saya peroleh misalnya akan misal 10% ya saya boleh kira-kira ya ini saya coba eh apa Interpolasi mendapatkan berapa nih 1200 200 ya 1200 ini oke kemudian kalau enggak salah existingnya 500 kalau nggak salah kita dapatkan 500 ini 4% ya bagus ya bagus ini udah misal 500 cuman kita optimasi lagi berapa kok 10% ketemunya di 1200 ada bisa lebih lebar sebenarnya nah kemudian PIT Y SIM B ini moderate tuh kompleks seperti saja begitu masih sama untuk thickness S dan sulfur kira-kira saya mendapatkan eh misur di 100 ya nah ini existingnya yang 100 dicocok ya Nah gitu indikatednya di 20% yang di 300 inputnya di 700 nah PIT Z sebut saja begitu SIM C ini simple geologi simple disini dapat misret 300 yang optimal kemudian eh apa indikatornya bisa di 700 kira-kira begitu ya dengan dengan studi ini kalau mau ditambah lagi disini TV Indonesia tetap bisa bisa nggak ada masalah ya tapi emang makin banyak variabel ya makin pusing kita ya makin sibuk oke nah ini contoh masih di barito besin tapi saya buat skenario begini ini masih satu yang kita kita punya outlayer di sulfur ya sulfur karena sulfur itu karakternya mirip metal ya di mirip logam ya kalau di mineral jadi ini saya pakai kita waktu itu pakai berapa nih lima ya lima variabel disini telah sulfur total moisture as content thickness dan kalorifik value dengan pendekatan yang sama kita coba mulai dari spasi 100 200 300 dan seterusnya ya kita bergambarkan nah apa bedanya A dan B jadi A itu apa sebenarnya di sulfur itu kita nggak tunjukkan statistiknya ya tapi dia ada outlayer sebenarnya ya pencilan nah itu kita masukkan pencilan itu ya lebih statistik maupun di di variogram ya tentunya ya nah dengan pencilan data itu biasanya naket efek tinggi dia ya kita lebih tinggi nah itu kita dapat sebut saja disini kalau pakai yang paling atas ya yang paling besar variabilitasnya yaitu apa ini sulfur ya tentu saja ya itu dapatnya misret itu di angka mungkin berapa nih 150 150 ya indikated di 300 ya 300-an lahir 320 35 mungkin ya seperti itu nah kalau skenario nya outlayer outlayer di total seburgu itu kita hilangkan ya kita hilangkan data lebih homogen nah sulfur akan turun di sini itu ya akan turun ya akan turun dan eh yang lain-lain sama yang lain-lain sama ya sulfur aja yang turun ya ya sulfur aja turun nah jadinya kita pakai ini ini yang naik apa ini hitam ini total moisture ya naik ya karena sulfur turun nah jadi kalau pakai total moisture di sini eh misretnya 325 310 lah mungkin ya 320 ya indikatednya masih di sini ya masih jauh ya di sini mungkin amat lima ratusan enam ratusan nah itu ya jadi kelihatan bahwa memang variasi data itu bisa memperketat ini apa namanya confident kita ya jadi dengan data yang makin bervariasi kita ngebur lebih rapat kalau datanya lebih mungkin kita bisa ngebur lebih lebar gitu ya untuk confident yang sama sama-sama 10% yaitu misret oke nah ini satu lagi di kita ke yang lain ya moderate geologic di South Sumatera besin nih ya kurang lebih secara seperti ini kita ada dua lokasi ya ada yang di sini ya pit-a sebahce ini pit-a 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 pit ini pepet-a pit-a 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 sssd Nah ini hasilnya maaf Ini kegeser ya ini harusnya kesini nih Ah kesini Jadi untuk pit ini yang besar ini pit-a itu kalau datik luasnya daerah cukup luas disini dia ini kurang turun ya kegeser nih ya eh perdanya 10.000 meter misalnya indikatednya mungkin 1200-an inputnya bisa jauh di sini ya bisa sampai 5000 kalau mau ya seperti itu kan daerahnya cukup luas ya sama dengan tadi ya jadi mungkin untuk target berapa ya saja 10 tahun untuk berapa nah BC ini lebih sempit lebih kecil ya ini untuk misal 500 meter indikated 1000 inputnya mungkin 2100 kita pakai yang paling atas yang paling varianya paling besar Oke ya tadi banyak di batubara nah ini kita terakhir tahun 2020 mencoba untuk aluvial nih ya aluvial nih Nah aluvial itu menarik juga ada di sini apa namanya yang jadi ceritanya sekarang itu ya trennya untuk aluvial timah ini ya timah aluvial timah deposit itu mineral ikutan tuh mulai ini ya ya udah ya mungkin satu dekade inilah ya itu mulai digentar untuk di di estimasi di di mapping gitu ya karena apa ya karena mineral ikutan nih ternyata cukup potensial ya apalagi sekarang ada yang namanya red elemen jadi ada beberapa mineral ikutan tuh membawa REE ya membawa logan tanah jarang nah makanya kita kita waktu itu evaluasi ya untuk apa namanya ini daerah salupa ini daerah bukan detailing ya tapi ini di in situ ya di di aluvial in situ ya karena ada juga studi detailing tapi belum belum ini belum kesampaian jadi selama ini targetnya kan SN ya timah ya kalau lihat eh apa namanya data ini itu nah satu lagi ya bahwa constraint untuk relative errornya untuk mineral berbeda ya rekan-rekan ya untuk mineral itu lebih tinggi kalau batu-batu tadi kan 10-20-50 ya Nah kalau di mineral sebut saja 30-50-70 ya dan di sini hasilnya adalah kalau untuk timah SN ya bisutnya itu dapat di angka mungkin 45 nah tapi kalau kita ingin memperhitungkan mineral ikutan di sini ada nih yang lebih variasi pesannya adalah monasit ya monasit itu butuh spasi berapa ini untuk 30 dia butuh eh tidak lebih dari 30 ini mungkin angkatnya 25 ya 25 ya 25 di sini harusnya nah itu jadi eh gimana kesimpulannya apa ya bahwa pemboran untuk pemboran untuk sampling untuk timah untuk SN yang 45 di nggak nggak bisa menggambarkan eh terutama untuk untuk ini untuk untuk monasit ya monasit butuh eh apa namanya untuk confident yang sama dia butuh spasi bor yang lebih rapat antara 25 30 ya itu kira-kira ya jadi kita bisa melakukan eh evaluasi ya untuk untuk ini ya itu ya jadi eh nah sekarang kita coba untuk yang terakhir ya untuk kes tadi untuk datang tidak stasioner tadi dasar sampaikan bahwa eh beberapa kasus kita punya data seperti ini ya misalnya total sulfur semakin ke arah not-notes apa ini eh sop-sot-west ya sop-sot-west ini eh sop-sot-is ya sop-sot-is itu semakin apa ya dari not dari notice ke sop-sit semakin tinggi nah kelihatan ini biru kemudian biru tua nih kuning merah semakin tinggi nah ini kalau kita buat baca data variasinya itu seperti ini ya jarak terhadap nilai sulfur misalnya jep seperti ini dia fuk naik turun ya turun ya turun tapi dia ada tren bahwa eh ada perubahan lokal min istilahnya karena min dari 0 ke satu dengan satu kedua itu naik semakin naik semakin naik ya apa namanya jadi nilai rata-rata lokalnya semakin naik trennya seperti itu nah eh tapi ada tapinya ya ada kelemahannya juga di sini ya bahwa bukan kelemahan keuntungan yang bisa kita bukan keuntungan ciri ya bahwa stasioner non-stationer ataupun stasioner itu sangat tergantung skala ya ini kalau kita lihat dari 0-8 kilo tuh ya sebetulnya ini skala regional regional dia tidak stasioner datanya naik terus ya kalau naik terus terus itu daerah pengaruhnya tak terhingga tadi jadi paru grafnya itu naik gitu ya jadi rengsek enggak ada meresap terhingga nah eh tapi kalau kita lihat skala lokal misalnya ini ya graf ini kita blow up dari 3-6 kilo nah dia seperti ini ternyata dia stasioner nah kalau seperti itu ya kita kita bisa atasi dong ya kita coba misalnya 0-3 ya dibuat sendiri 3-6 buat sendiri dan seterusnya jadi kita main di log spasial atau clustering seperti itu data kita domain sendiri-sendiri lokal ya tidak menggunakan semua nah untuk menghasilkan data lebih stasioner artinya apa ya bahwa bisa aja kita melakukan drill spasial analisis untuk seperti tapi kita bagi-bagi ya mungkin di utara sendiri ya di apa di optimasi sendiri di tengah sendiri di selatan sendiri dan itu nanti berlaku sendiri-sendiri untuk masing-masing seperti itu ya jadi karena stasioner itu fungsi dari skala ini pengertiannya nah ini contoh yang mungkin teman-teman sudah pernah ya kalau yang ikut workshop saya sebelumnya ada dua data set ya di lokasi tambang sama ini data sim thickness dan ini sulfur ya kelihatan seperti ini ya bahwa eh thicknessnya ya semakin ke sini semakin ke arah utara semakin tebal sementara sulpurnya ya itu semakin ke selatan semakin tipis jadi ada-ada akorelasi eh apa korelasi yang negatif ya atau tidak kebalikan ya semakin tebal batu bara maka sulpurnya semakin rendah semakin tipis semakin tinggi nah ini ini histogramnya kalau dilihat yang thickness tuh relatif normal yang sulfur kita menemukan dan ada sebentar ada tiga tiga populasi 123 ya dan ini kita ambil cut off nya cut off 1 di 0,5 cut off 2 di satu tujuannya apa untuk memisahkan populasi ya atau membuat clustering intinya ya eh eh yang kita akan pisahkan jadi di domain sendiri di analisis sendiri untuk menentukan trilest spacing analisis nah ini ya jadi kurang lebih pembagian seperti ini ini yang S1 yang ini yang low sulfur S2 ini yang medium sulfur yang S3 ini yang high sulfur gimana dengan thickness ya thickness karena tidak menunjukkan populasi tertentu ikut aja ya batas ini ikut ke sini ya jadi kita ikut ini yang high thickness minus ini yang medium thickness nih yang low thickness seperti itu Nah kalau kita buat variogram overall ya tanpa pemberhitungkan eh apa clustering spasial itu seperti ini naiknya nah ini tidak stasioner Nah kalau kita paksa misalnya dengan variogram yang stasioner ya bisa aja gitu ya tapi ya kurang bagus ini bisa aja ya segini ini kita abekan ya biasanya tinggi seperti ini ya eh apa ya itu karena kreisnya tak teringgah ya jadinya kalau kita paksa itu tinggi nanti rancenya oke ya lainnya beberapa pendekatan yang kita pakai waktu itu ada yang spasial cluster yang tadi ya udah saya sebutkan ini coba kita yang extending grid size tuh gini ceritanya karena data bornya yang existing ini cukup dekat ya 75-100 terutama yang thickness kalau yang ini mungkin 200-an ya yang sulfur Nah itu kita coba eh apa eh kita perlu lebar gitu ya gini jadi beberapa kita cabut kemudian kita pakai spasial lebih lebar misalnya 500-500 tujuannya ini apa ya untuk ngecek aja kalau kita spasinya kita kurangi Apakah itu bisa mengurangi trend seperti itu nah yang ketiga adalah melakukan transformasi data ya itu ini kita pakai misalnya salah satu fungsi saja minus per X ya ini salah satu fungsi yang kita pakai jadi Apakah ini bisa mengurangi trend ya supaya dia mendekati stasioner nah yang keempat itu dengan residual artinya kita melakukan perhitungan rata-rata lokalnya di setiap grid yang kemudian nilai datanya kita kurangi dengan nilai rata-rata lokal tersebut itu residual ya kita ada semuanya ini berdekatnya hanya kita mematuhkan varogram saja sebenarnya kita dalam nggak melakukan eh apa namanya ya istimewa seperti tadi ya pakai apa namanya extension varian tadi tadi spasial clusteringnya S1 S2 S3 ya ini sudah kita bagi tiga ini varogramnya ya kurang lebih ya dia cukup baik ya stasioner ya hanya memang mengeringnya cukup besar ya ini yang thickness bagi tiga ya seperti ini ya dia cukup stasioner ya ada naik sedikit lah ya kemudian ini yang extending grid size kita coba original simpik ini kita coba bikin 500-900 sepuluh juga sama ini 500-500 tapi ternyata peningkatan ini tidak apa ya tidak sukses ya karena masih mengandung trendnya masih mengandung trend yang ini transformasi data itu eh juga masih mengandung trend ya masih muncul nah residual yang lumayan sebenarnya dengan residual itu ini jadi kita grid datanya kemudian masing-masing kita cari average atau minnya ya masa ini minnya untuk masing-masing apa namanya ini eh lintasan kemudian nilai data aslinya kita kurangi dengan average dan kita bekerja dengan residual istilahnya ini ini residualnya nih variogramnya dan terlihat terutama yang apa ini yang sulfur ya yang sulfur ini baik ya dia bisa stasioner kalau teknis dia masih ada ini ekornya ke atas ya sih tidak stasioner nah beberapa skenario tadi kita lakukan perhitungan varian estimasi hasilnya seperti ini kurang lebih yang untuk masing-masing data ini original data tadi kita paksa stasioner ini pendekatan clustering t1 t2 t3 s1 s3 s3 ini yang extended greeting ini antara promosi data yang residual dan kita pilih yang ini ya jadi untuk kluster satu itu 1000 yang optimal kluster dua itu 2000 k3 2600 kalau yang lain terlalu lebar jadi kita ambil yang paling kecil seperti itu nah terakhir ini beberapa kesimpulan ya bahwa global istimewa varian tuh cukup efektif untuk mengevaluasi jadi whole spacing ya dasarkan kompleksitas geologi ya ya jadi eh untuk sipitas quality maupun untuk deposit yang lain ya punya memang kita SSSnya belum belum banyak ya tahun ini rencana baru untuk nikel mungkin tuh nanti untuk tahun depan tuh yang lain ya nah kemudian kompleksitas geologi itu tidak selalu memberhitungkan kehadiran struktur ya tadi dengan karena kompleksitas geologi itu juga yang namanya kompleks itu kan data juga bisa kompleks ya Apakah data simpikness quality itu juga kompleks ada kalau variasi besar itu kita katakan datanya kompleks itu nanti sangat tergantung apa eh akan memengaruhi varogram yang yang kita yang kita buat tadi misalnya ke sulfur tadi ada outlayer terus kita pilih outlayernya dibuang kemudian dia variasi lebih rendah dan itu akan menghasilkan spasi yang lebih lebar kemudian untuk datangan non-stasioner tuh butuh dilakukan di trending tadi untuk menghasilkan varogram stasioner misalnya salah satu yang cukup efektif tadi menggunakan spasial clustering ini beberapa referensi yang kita pakai terima kasih banyak ya saya kembalikan ke Mas Eko terima kasih banyak Pak Nur Pak Eko tadi izin oh iya monggo Mas Nana ya saya gantikan penjelasannya cukup detail ya walaupun memang kalau tadi dipaparkan oleh Pak Nur bahwa Bu Armstrong itu sudah mulai dari tahun 89 memang jostasis dikini saat ini di Indonesia bisa dibilang masih baru untuk aplikasinya terutama di Bersibara ya Pak Nur ya kalau risetnya Bramson itu tahun 80 beli itu disertasinya 80 tapi 89 itu publikasinya di Indonesia walaupun sudah lama barangnya ada tapi masih baru nih aplikasinya jadi nggak apa-apa masih banyak kawan-kawan agak bingung-bingung ya untuk jostasis dikini makanya kita undang Pak Nur ini memparkkan terutama aplikasi di Batubara dan mungkin nanti di aplikasi di mineral yang lain ya betul buat para peserta semua apabila ada yang mau bertanya silahkan jika mau bertanya langsung menyampaikan pertanyaan langsung bisa dengan raise hand ya atau bisa juga dengan chat ya melalui chat nanti akan kita bacakan nah tadi Pak Eko sebelum Hai izin kulit duluan beliau ada pertanyaan beberapa pertanyaan nih Pak Nur ya yang pertama beliau bertanya apa yang membedakan uji geostatistik untuk mineral dan uji geostatistik di Batubara ya itu itu ya pertanyaannya pertanyaan pertama ada tiga sih Oh ya ya Oh ya saya jawab dulu ya jadi prinsipnya sama saja sebenarnya ya uji geostatistik di mineral sama Batubara prinsipnya sama karena kan toolsnya sama ya kalau kita masih bicara two-point geostatistik atau yang tradisional geostatistik ya struktur spasial itu dasarnya variogram mau nggak mau kita variogram tuh sangat menentukan ya karena kita menganalisis semuanya entah kita pakai kriking pakai tadi ya globalisim pesen varian itu parameter variogram tuh sangat menentukan kalau datanya variasinya besar ya parogramnya itu umumnya ya nakit efeknya besar kemudian rancenya kecil ya kalau udah seperti itu biasanya untuk kriking ya itu menghasilkan varian estimasi atau varian error yang cukup besar kemudian kalau untuk perhitungan global estimation varian ia akan menghasilkan spasibur optimum yang lebih sempit gitu jadi prinsipnya sama sebenarnya maksudnya kita eh tadi eh apa namanya bermain dengan variogram tergantung datanya ya kalau dimeneralkan misalnya aku cu ag nah itu apa yang membedakan biasanya domainnya sih yang membedakan ya kalau kita di batubara kan mainnya persim ya simsat sima simb simc begitu ya kalau di mineral itu nanti domain geologinya ya domain geologinya misalnya rok type A rok type B rok type C atau kalau domainnya alterasi ya alteration abc kalau sudah mineralisasi ya mineralisasi abc itu aja sih ya kalau kalau flownya sama hanya memang awal itunya aja masalah domain ya ya bedanya di domain saja kalau kalau toolnya sama pertanyaan dari baik-baikin ini kayaknya masih berumur dengan penjelasan barusan dari Pak Nur ini diutanya apabila cewa atau nangkep itu lebih dari 50% ya C atau sil apakah bisa digunakan dalam penentuan BHS nah ya Nah kalau saya ya saya personally masih sebenarnya masih ya masih bisa masih inilah dengan catatan tapi kita kecuali ekstrim ya ekstrim di atas 75% yaitu dah katakan tidak pure nugget itu itu kita katakan daerah pengaruhnya sudah mendekati nol tapi kalau masih 50 sampai ya asal nggak tinggi-tinggi amat lah ya 50 sampai 60 gitu ya saya kira masih masih bisa dicoba dengan catatan ya tadi umumnya dia akan mengenerate spasi yang lebih pendek gitulah Nah bagaimana mengatasinya ya sebenarnya rasio nakit yang tingginin umumnya karena tadi data pencilan yang data outlayer Nah selama kita bisa menghandle outlayer ya ya Apakah itu di top card atau di kalau enggak realistik ya di di reject gitu itu dia akan membuat data itu lebih seragam lebih homogen ya dan pasti apa nakit rasionya akan rendah gitu ya itu sih Mas ya ya komen saya apa tanggapan saya data outlayer tadi itu sebenarnya bagaimana sih kriteria menentukan bahwa odata ini outlayer dan sebaiknya mungkin eh di tidak kita gunakan dalam nasi sekusasi ya ya sebenarnya ada beberapa pendekatan Mas ya eh biasanya kalau kita secara visual itu bisa menggunakan histogram diagram gitu ya biasa ada pencilan kita kan ya di kanan kalau pencilannya yang tinggi atau pakai eh data frekuensi kumulatif itu biasanya juga ada yang lepas ya di ujung itu ya Nah sebenarnya ada satu apa ya eh ada satu bukan ketentuan sih ya eh pendekatan juga ya tapi empiris itu ya jadi dia menggunakan Coefficient of variation ya Coefficient of variation eh jadi CV atau koesan variation bukan standar diviasi dibagi dengan min ya dibagi dengan min Nah kita tahu lah ya bahwa kalau koesan of variation itu kurang dari setengah itu umumnya kan datanya normal ya distribusinya ya Nah kalau data normal mah kita happy ya enggak 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 perlu pusing Nah kalau di atas setengah pasti dia akan mendekati log normal dia akan skill ya positif skill bisa ya datang menceng Nah itu memang tadi saya enggak sempat tampilkan tapi pendekatan ini sampai satu setengah dia jadi kalau CV nya dibawah 0,5 normal nggak ada masalah tapi kalau antara 0,5 sampai satu setengah ya data nggak mungkin normal gitu ya tapi dikatakan bahwa biasanya outlayer enggak memengaruhi enggak terlalu signifikan lah pengaruhnya itulah Nah kalau nilai Coefficient of variation di atas satu setengah itu dikatakan bahwa disinilah outlayer harus mulai di-handle ya apakah itu ya adalah beberapa pendekatan Omgol banyak-banyak beberapa di buku statistik itu ya pendekatan bagaimana kita meng-handle outlayer apakah dengan di top cut ya yang lebih besar di tempat di downgrade atau dibuang ya ya tapi dibuang itu biasanya sayang ya itu data ya selama memang tidak ada indikasi kesalahan di dalam sampling atau uji lab ya biasanya di downgrade intinya itu jadi kalau eh apa salah satu pendekatan yang sering-sering saya tunjukkan tuh kalau CV di atas satu setengah itu eh apa outlayer itu akan signifikan mempengaruhi distribusi data dan juga mempengaruhi nanti hasil kita analisis statistik diusahakan kurang dari satu setengah begitu kalau-kalau menurut itu ya rujukan yang saya pakai nah pertanyaan terakhir dari Pak Eko apa kriteria spasi optimal untuk confident resource nah ini eh jadi kriterianya tentunya kalau kita punya beberapa variable ya punya beberapa beberapa seperti saya tunjukkan misalnya di kol ya ada sulfur ada thickness es moisture dan sebagainya itu optimal eh yang kita pakai ya tentunya yang paling kecil ya menghasilkan dengan confident eh apa namanya confident itu dalam arti tadi ya batasan bisa 10% tome shot ya sama-sama 10% kita ambil yang paling kecil ya misalnya tadi untuk sulburga paling kecil ya Kenapa kita ambil paling kecil ya karena kalau kita ambil spasional kecil spasional lebih lebar akan terwakili gitu ya tapi kalau kebalikannya kita ambil yang paling lebar yang kecilkan enggak terwakili nggak confident itu ya kalau kita ambil yang kecilan paling confident ya yang lebih lebar pasti berwakil intinya itu kita ambil yang paling kecil dari variabel tertentu tadi ya biasanya variabel yang memang variasinya besar ya kalau di batubara sulfur yang seringnya itu mas kriterianya ya baik nah berikutnya pertanyaan dari Pak Muhammad Toha terima kasih sebelumnya Pak Nur Heerewan menarik sekali izin bertanya Pak beliau sampaikan tiga pertanyaan ya ya apa definisi stasioner dan non-stasioner pada kasus batubara baik geometri dan kualitas ya intinya ya tadi saya tunjukkan sebenarnya agaknya batubara secara umum saja ya seperti saya sampaikan bahwa kalau kita katakan stasioner ya stasioner itu eh apa namanya data itu dia naik turun-naik turun begitu ya tapi dia konstan ya stabil ya seperti tadi nah disini konsep stasioneritas ya stasioner itu yang diharapkan di statistik itu stasioner minnya ya rata-rata lokalnya dan stasioner variannya ya jadi varian tuh itu naik turun-naik turun tadi kalau naik turun-naik turunnya itu simpangannya ya simpangannya itu stabil itu variannya stasioner ya kalau minnya ya min itu ya antara itu min itu kan eh simpangan itu rata-rata nah itu itu min kalau dia konstan nah itu dia stasioner jadi statistik itu mengharapkan dua itu baik stasioner min maupun maupun apa variannya ya kalau salah satu tidak stasioner itu dikatakan dia tidak stasioner seperti itu nah kalau yang tidak stasioner tadi dia naik terus Pak jadi paling mudah ya eh kita ngecek stasioner atau tidak itu bapak plot ya plot data terhadap X Y dan Z ya kalau kita 3 dimensi ya Apakah ke arah X ke arah Y atau sukarese itu ada penurunan atau kenaikan ya tertentu ya Nah itu ciri tidak stasioner jadi datanya itu kalau dilihat di map itu jelas sekali tadi ya itu yang biru kan kecil ya yang merah itu yang besar jadi ada tren ya bahwa biru kemudian kuning merah itu secara visual tuh kalau dari base map tuh paling mudah melihat ya kalau dia stasioner mestinya ya seragam ya 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 cenderung ya biru semua atau kuning ya artinya ya atau acak gitu ya tidak ada tren seperti tadi kalau dia ada tren ya bahwa dia berubah semakin naik atau semakin turun ke arah tertentu gitu eh Pak ya pertanyaan berikutnya dari masih Pak Muhammad Toha berkaitan dengan kondisi geologi yang kompleks seperti patahan lipatan kemudian kemiringan yang curam variasi penebalan penipisan batubara Apakah ada limitasi untuk PHSA dan geostatistik dan bagaimana proses validasinya ya ya ini ini menarik ya memang eh masalah struktur ini penting ya terutama untuk untuk geostatistik karena dia bisa menjadi domain dia bisa menjadi pemisah ya jika memang kita punya struktur yang di suatu lokasi ya struktur yang cukup besar dan itu kita cek bahwa di kiri dan kanan struktur itu eh apa namanya mempengaruhi geometri atau ataupun kualitas Nah memang kita domain ya diberi menjadi menjadi domain sendiri terus pisah ya jadi analisis drill spacing nya ya dipisahkan di kiri dan kanan struktur itu Pak ya itu jadi ini kata kunci domain ini memang sangat pentingnya seperti itu nah jika di identifikasi bahwa struktur itu tidak mempengaruhi kualitas ataupun geometri Nah kita bisa kita ignore ya untuk untuk masalah ini data bisa kita eh gabung semuanya untuk kita analisis drill spacing nya kayak gitu Pak Pak Tuhan ya mengenai struktur yang berikut dari Pak Cahyawi Caksono selamat sore Pak Nur semoga sehat selalu amin untuk luas area yang dipakai yang berhubungan dengan dengan jumlah blok n yang digunakan dalam keuntungan kf3 luasan area menggunakan data apa Pak plan penambangan atau UP bagaimana jika Green Zone Greenfield mungkin tidak ada data penambangan seringkali jika menggunakan luas yang tertentu besar hasil yang terdapat akan overestimate ya baik ya jadi kembali kembali lagi masalah luasan area ini kembali lagi masalah domain ya domain domain geologinya eh kita bisa menggunakan luasan iup ataupun target penambangan ya kalau target penambangan yang biasanya lebih detail ya dia sudah sudah masuk ke FS mungkin ya Nah itu ya yang penting kita yakin bahwa eh area yang kita pakai untuk menghitung n atau grid tadi memang disitu batubaranya ada gitu ya ya artinya kita eh mengasumsi kan badi domain itu istilahkan domain itu kan buat bisa ada ada cropline ya apa namanya ya cropline kemudian dia miring kemana Nah itu sampai berapa kita yakin bahwa si batubara juga itu ada seperti itu ya jangan-jangan sampai terlalu lebar nanti eh ya kalau lebar memang jadinya luas nnya lebih kecil nanti spasiburnya bisa lebih lebih lebar memang ya itu ya jadi intinya kembali lagi ke domainnya jadi seberapa yakin kita bahwa luasan yang kita akan hitung gridnya itu memang disitu ada betubaranya ya ya terserah mau iup atau mau pakai target untuk tam produksi ya pertanyaan berikut dari Pak Sangsul Rizal nih sepertinya masih berhubungan dengan jarak juga nih selamat sore Pak Nur Heerewan izin bertanya terkait evaluasi geostatistik dengan batasan waktu satu tahun dua tahun empat tahun hubungannya dengan jarak optimal drilling apakah maksudnya dalam rentang periode waktu tersebut dilakukan evaluasi rekonsiliasi data dengan produksi Oke ya ya Nah memang eh yang saya ini ya dari ya tanya bagus ya dari paper tersebut memang dia nggak menyebutkan itu ya jadi kita bisa interpretasi sendiri sendiri ya saudara ya jadi gini kalau interpretasi saya begini Pak ya jadi kalau kita bicara daerah target penambangan yang jangka panjang ya yang misal 10-20 tahun tuh pastikan lebih luas ya daerahnya ya luas bisa sekian puluh hektare gitu ya kata sekian ratus hektare terlihat atau daerah yang luas itu ya itu untuk perhitungan dirilu spacing dia saya dirilu spacing analisis tuh tentu apa namanya spasi optimalnya pasti lebar ya karena tadi dengan daerah yang luas eh nnya lebih banyak ya jika jumlah jumlah lubang-lubang lebih banyak maka varian error apa kelebarisme sparan akan turun ya sehingga dia bisa lebih lebih luas apa namanya lebih lebar ya spasi triulnya nah kemudian eh tapi kan kita enggak enggak mungkin kan langsung mau 10 tahun gitu kita kita nggak mungkin kita kan jenis per tahun ya tahun satu nanti dua tahun matang lainnya seperti apa ya artinya tadi betul-betul ya kata bapak ya atau ada development drilling disana ya pada saat melakukan development drilling misalnya ini saya mau produksi ini satu tahun ya nggak mungkin saya pakai datang selebar yang tadi oslo optimasi untuk target 10 tahun pasti saya detailkan berapa optimalnya tadi contoh di Australia kali tadi misalnya dia berapa 900 tadi 900 ya kira-kira perontos kontennya seperti itu jadi betul Pak jadi nanti kita bisa interpretasi bahwa itu adalah development drilling seperti itu bisa juga rekonsiliasi bisanya pertanyaan berikutnya dari Pak Bambang Widodo Pak Nur tadi ada istilah estimasi menggunakan moving average di dalam aplikasi menggenerate block model apakah hanya menggunakan rata-rata essay untuk estimasi block sama seperti inverse distance by weighting mohon di sharing informasinya Pak terima kasih ya baik Pak Bambang moving average ini lebih sederhana Pak Bambang ya jadi dia bekerja dengan searching Windows tertentu ya sama seperti kita melakukan clicking melakukan first distance gitu ya tapi di sini pembobotannya itu tidak memerintahkan spasi jarak ya jadi dia hanya memerintahkan namanya juga ada average ya moving average jadi dia pembobotannya itu menggunakan spren ya spren itu adalah jumlah sampel yang masuk di dalam searching itu jadi tadi saya kasih contoh ya kalau kita mengestimasi suatu grid block tertentu dengan sesing radius tertentu kemudian disitu ada 10 sampel maka masing-masing sampel sampel itu dikasih bobot sepuluh dikalikan spren ya sepuluh seperti itu mau dia dekat maupun jauh ya dari posisinya dari grid atau sel yang kita estimasi sama sepuluh kalau info disengkan enggak ya ya dia dia pakai sprecara ya kalau lebih dekat ke blog atau sel yang diestimasikan bobotnya lebih besar sampel itu daripada yang jauh itu jadi ini lebih paling simpel dia eh menggunakan spren pilih ya spren tuh n adalah jumlah sampel jadi tinggal dirata-rata aja jadi kalau misalnya disitu sorry bukan ya itu dirata-rata sama aja kan ya dijumlahkan eh apa namanya kadara kemudian dibagi ya misalnya disitu ada 10 kadar ya tadi jumlahkan dibagi sepuluh itu kan pengembangan ya dikasih bobot sepren sama dirata-rata sama aja ya hasilnya di untuk rata-rata itu untuk atau ini hanya kita bicara statistik saja ini statistik tapi dipakai untuk melakukan estimasi itu saya kira cukup jelas ya baik pertanyaan berikutnya dari Pak Faid Muhlis selamat sore Pak Nur Heriawan terima kasih atas presentasinya izin bertanya untuk hasil akhir apakah ada tool untuk melakukan validasi dari geostatistik yang sudah dilakukan sehingga kita bisa lebih confident terhadap hasil analisisnya nah validasi itu nah gini ya kalau kita bicara validasi ya selama kita itu masih belum validasi yang paling-paling baik kan memang rekonsiliasi ya dari grade control ya data produksi kalau di mineral ada data Blasol gitu ya itu paling-paling bagus ya untuk direconcile hasil estimasi kita kalau di nikel mungkin dengan t-speed ya kalau di batubara t-speed juga ya atau dengan development drilling tadi atau infil drilling eh kalau di kita di proses estimasi itu biasanya hanya ada istilahnya cross-validation ya cuman saya enggak 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 meng-cover itu tadi jadi cross-validasi itu tapi sifatnya hanya memvalidasi parameter ya parameter itu tadi salah salah satunya ya parameter utama itu adalah parogram ya parogram misalnya kita dalam fitur program punya beberapa versi misalnya misalnya kita ragu-ragu ini ya ini model ini ya 123 kita punya tiga model ya untuk untuk tiga fitting hasil fitting untuk apa namanya satu data satu baratnya itu kita bisa validasi dengan dengan mengenai cross-validasi prosesnya cukup sederhana ya jadi eh oke ya tadi parameter varogram tapi program 123 bisa kita pakai teman estimasi masing-masing keluar model blog kita mau validasi nih nah caranya adalah kita yang validasi adalah di titik datanya ya jadi titik data kita itu dihilangkan dulu dicabut dulu ya di tempat tertentu ya dicabut diestimasi ulang dengan parameter yang kita mau validasi tadi ya seperti itu ya itu dilakukan satu persatu untuk semua sampel nah jadi se-original sampel kita cabut kita estimasi setelah selesai kita taruh lagi sampel yang lain kita cabut estimasi tahu dan seterusnya nanti kita plot ya ke dalam skater plot kita lihat ke dengan sumbu garis Y sama dengan X kita lihat apakah antara original dengan estimate dengan parameter tadi kira-kira mana yang mendekati garis Y sama dengan X ya garis sama dengan X itu kan garis bisektor ya yang dimana kalau titik-titik data mendekati itu artinya ya original estimate mendekati original nah nanti kita tinggal lihat ya eh itu paling-paling mudah ya kita tinggal lihat parogram 123 tadi yang paling mendekati Y sama dengan itu yang mana nah itu yang valid gitu itu kalau parameter nah kalau mengenai hasil estimasi sendiri biasanya paling sederhana ya kita itu membandingkan dengan data komposit kalau di mineral ya misalnya kita mengestimasi satu blok nih ukur ya dengan ukuran misalnya 15 ke 15 ke 15 meter ya 11 sel ya itu kita estimasi akan muncul satu nilai rata-rata akan disana kadar misalnya emas 10 gram per ton au nah kita biasanya dengan swatplot ya kita coba lihat eh apa namanya eh bukan swatplot tadi skaterplot ya sama eh dilihat dengan data komposit yang ada di dalam komposit sampel ya yang masuk ke blok itu jadi yang bisa divalidasi hanya blok-blok yang memang dilewati oleh data por sehingga kita bisa lakukan komposit itu biasanya tapi ini eh bukan validasi sih kalau menurut saya itu itu hanya untuk ngecek seberapa jauh hasil estimasi kita terhadap data komposit karena sekali lagi data komposit itu belum tentu mewakili blog tapi kan kita nggak punya data lain ya tadi saya katakan yang paling bagus ya data kredit kontrol ya nanti dengan blog yang 15-15-15 itu bisa kalau untuk dia mau di blasting itu kan biasanya misalnya lima kali lima ya ukuran kreditnya sehingga eh dalam satu blog sumber daya itu nanti ada Blushul kalau 15-15 lima kali lima itu tiga ada sembilan-sembilan data Blushul itu bisa mewakili nilai sebenarnya dari jadi dari kadar dari Blushul itu mewakili kadar dari sel apa blok sumber daya tersebut gitu Mas ya penjelasan saya Terima kasih Pak Nur ini ada pertanyaan seperti ini pertanyaan terakhir ya kita sudah hampir jam 4 dari Pak Satyo Broho mohon izin Pak Nur apakah ada kriteria yang pasti dalam penentuan luasan area estimasi agar mendapatkan GF yang optimal sehingga nilai estimasi semakin mendekati dengan nilai aktual ya makasih Pak Satyo Mas Satyo nih man lama-lama kabar Pak Satyo sehat ya Alhamdulillah ya lama nggak ketemu Pak kita ya baik eh terima kasih sih pertanyaannya bagus ya Nah jadi gini mengenai itu kembali lagi masalah domain ya tadi ya kan memang area ini sensitif ya karena eh tadi sangat menyangkut dengan n tadi ya n nah yang paling mudah biasanya kita ini karena eh modalnya kan variogram ya variogram tuh dari mana dari existing data oke nah paling mudah adalah area kita yang tercover oleh existing data itu itu yang kita mainkan itu dulu karena apa itu tadi karena eh coverage apa eh existing data itu yang yang menentukan pariogram jadi kita paling aman menentukan coverage area yang di cover oleh existing data itu dulu yang bisa kita evaluasi ya intinya eh diri-lis diri-lis pecah analisis untuk mengevaluasi existing dulu ya existing data yang yang meng-cover area tertentu itu aja ya di domain ya seperti apa luasannya Nah kita kita evaluasi dengan tadi dengan tuh tadi Apakah dia sudah eh tadi sudah masuk nggak ke kategori confident tertentu misal misal nah misalnya kalau sudah ya mau aman dan ada masalah kan kita ya aman tapi kalau belum misalnya berarti kan kurang rapat nih butuh berapa lagi nah itu kita mainkan ya misalnya existing data kita itu lubang burung misalnya kalau di Pak Satyo kan di timah ya mungkin ya timah primer misalnya berapa eh 50 meter misalnya ya ke misalnya lubang burbapak 100 meter existing ya itu belum misal nah coba kita kalau kita bur 50 ada berapa sih lubang bur yang meng-cover area tadi ya yang 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 spasi 100 tadi nah itu ada berapa lubang burbapak itu N nya kan akan bertambah ya karena eh 50 nah nanti eh apa nama spasi optimennya akan tentunya akan ini akan berubah ya misalnya dia nanti misalnya berapa ya untuk mencapai nilai 10% tadi Oh kalau di mineral 30 tadi ya untuk mencapai 30% itu butuh berapa gitu ya seperti itu ya ya jadi kembali lagi Pak Pak Satyo itu areanya itu area yang meng-cover existing data ya karena itu adalah domain yang pasti sudah kita yakin kita tahu tinggal dimainkan saja itu eh spasiburnya ya jadi kaya existing misalnya tadi 100 lagi itu belum mencapai 30% kok di mineral tadi ya salet berarti untuk belum mencapai 30 untuk turun kan kita harus eh perlapat yang salah 50 nah tadi berapa gitu ya kalau kurang lagi 25 nah berapa sampai dia maksimal 30 tadi apa namanya relative errornya kalau untuk episode gitu penjelasan baik terima kasih Pak Nur eh waktu kita sudah sampai jam 4 ini dan pertanyaan juga sudah tidak ada lagi eh si pdk kita kali ini diikuti oleh sekitar 60 peserta tapi eh ini juga kita live stream di YouTube dan nanti ada kamarnya juga di YouTube jadi buat eh para peserta yang mungkin masih agak bingung-bingung gitu mau mulang penjelasannya Pak Nur nanti bisa di replay di channel YouTube nya eh eh KCMI CPI perhapi ya ya kita masih agak-agak bingung memang video status ini karena ya bisa dibilang barang-barang dulu gitu ya dan semoga eh ya penjelasan Pak Nur selama dua jam ini bisa lebih membuka wawasan dan pengetahuan kita eh saya sendiri mewakili rekan-rekan dari CPI perhapi mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nur dan juga para peserta eh semua eh untuk materi nanti akan di share oleh admin ya kepada para peserta daftar melalui email masing-masing sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan kata-kata penutup dari Pak Nur silakan Pak Oh ya terima kasih Mas Nana baik eh sekali lagi terima kasih kepada tim CPD CPI perhapi ya segala lagi yang telah memberikan kesempatan saya untuk sharing ke teman-teman CPI ini ya mohon maaf saya kalau misalnya tadi penjelasannya terlalu cepat gitu karena memang waktu tapi insya Allah nanti saya akan hadir lagi di workshop TPT perhapi ya tanggal 1619 saya lupa nanti tinggal saya cek aja di bisa nah ya itu temanya mirip-mirip ini ya mirip-mirip ini untuk masalah drill load spacing gitu mungkin masih ada yang bingung atau apa nanti atau temen yang belum ikut nanti bisa ikuti sana dan intinya teman-teman CPI ini jangan apa ya patah semangat terus belajar ya terus belajar ya jadi dengan banyak mengikuti sharing session dan lain-lain ya kalau ada yang pertanyaan-pertanyaan di materi saya ada email saya silahkan dengan senangat saya akan respon ke Bapak Ibu sekalian Oke sukses Bapak Ibu sehat selalu senang bisa berinteraksi di sini ya Mas Nana baik terima kasih banyak Pak Nur terima kasih banyak buat para peserta semuanya selamat sehat semoga kita semua sehat mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan demikian video kita kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh